Yang lalu, kami memfasilitasi sebagai tuan rumah kedatangan KPK di Jambi ini Hadir waktu itu adalah wakil ketua, peserta rombongan Dan juga kami undang, bukan dari provinsi Jambi saja, tetapi juga dari DPRD, provinsi Jambi Kemudian dari provinsi Jambi, Polda, dan juga kerja saat tinggi Jambi Ada semua disitu, dan kita sepakat, bupati, wali kota juga ada disitu Kita sepakat untuk tidak melakukan hal-hal yang melakukan rumah atau taat kepada hukum dan prosedur Dan apa yang terjadi Kejadian OTT itu Di luar pengetahuan saya dan kontrol saya Sebaikannya Saya tidak pernah Memberitakan secara lisan maupun tulisan Apapun itu bentuknya yang melakukan hukum Dalam kejadian ini Bahkan sikap yang diambil yang tentunya adalah Patu sepatnya proses hukum yang terlaku Kita hormati Karena tugas KPK yang datang di Jambi Terus memasangkan tugasnya Dan saya pun ditanyakan Apabila misalkan dipanggil oleh KPK Saya katakan Insya Allah saya siap Mengapa? Karena saya sebagai warga negara Indonesia Dan juga sebagai pejabat negara Haruskan untuk mampu Saya sejak dari OTT terjadi Sampai saat ini Tetap berada di Jambi Tetap berada di Jambi dan menjalankan tugas seperti biasa Kalaupun saya ke Jakarta Saya sudah membaca ini Wah, gue berjambi kabur Atau gue berjambi panggap mereka Kalaupun ke Jakarta itu Mungkin ada undangan dari Presiden Acara Yang tidak bisa diwakilkan Dan nanti dari hukum mas Atau protokol bisa Menyampaikan Sejadwal saya ke Jakarta hari ini Apakah yang mau dibutuhkan? Kenapa? Nanti untuk menghindarkan Adanya isu-isu Atau fitnah-fitnah Yang dapat nanti Mesti kalifikasi lagi Segala macam Jadi saya mohon teman-teman Saya percaya Yang hadir di sini Bisa melaksanakan tugasnya Sebaik-baiknya Sama seperti kami juga Di Menteri Rasu Jandi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya